Hai kini saya dapat orderan terus nama silau Sandi namanya nah jadi ini pengantarannya di Bangau Sakti atau dia nitip kita belikan token tuh sama pulsa ke nomor HP ini kita kini mau puluh ah coba kita hubungi ya Halo 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 Bang ini abang minta isikan token ya Oh ini dimana ngantar ini Bang Bang Sakti Bang rumah burungirex Bang kalau kami kalau kayak gini Bang enggak enggak bisa Bang kalau beli nitip token pulsa gitu Bang ya memang itu aturannya memang enggak ada Bang kalau di gojek Bang kata siapa biasa Bang iya Bang itu itu udah menyalahi aturan lu Bang kalau dari segi apanya Bang itu iya Bang tapi nggak bisa maka beli token beli apa enggak bisa belikan Bang tapi kalau udah token apa itu udah nyalahi aturan kami doang nanti kami enggak ada titik pengaduan nanti orderan fiktif kami juga yang kena nanti Bang hai 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 iya saya bukan baru kali ini bang saya udah sering banget ngadain kayak gini saya udah lama juga ngecek Bang jadi kalau kami untuk kayak gini kami mohon maaf memang nggak bisa kami belikan Bang gitu Bang hai 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 di mohon maaf kali ya Bang kalau untuk untuk isikin token untuk belikan pulsa ini saya nggak bisa abang itu bang itu bang ya hai 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 iya saya tahu abang butuh tapi abang kalau butuh enggak gini juga jaraknya Bang abang bisa juga akan walaupun rating abang di tinggi di sini tapi nggak bisa gitu Bang hai 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 ya bang mohon maaf ya abangnya hai 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 iyalah kelabangnya makasih abang yuk ordernya asli sih cuma kita cuma kita disuruh gitu dia minta belikan minuman minta belikan minuman satu tapi eh setelah itu dia minta belikan token pulsa token listrik Rp50.000 dan beli pulsa handphonenya Rp20.000 itu alasannya dia tuh nggak ada kendaraan untuk teman-teman apapun alasan dari konsumen konsumen gitu kan dia kalau dia ngitip sesuatu apalagi nitip pulsa nitip apa apapun itu nggak usah dibelikan ya kecuali dinitip makanan silahkan belikan oke teman-teman ini konsumennya udah mengkengsel tapi nggak tahu tahu apa alasannya nah kalian lihat kita performa saya apa Oh untung alasannya saya itu enggak di checklist ya jadi akun saya aman oke teman-teman untuk lebih hati-hati dan tetap waspada karena kita sebagai depan ini mudah kalilah mau ditipukan tapi kalau pribadi saya juga dan kita pun kalau saya dapat posisi kayak tadi seperti saya teman-teman tuh harus ngomongnya sama konsumen tuh sopan gitu kan dengan emosi walaupun dia tujuannya itu mentah asli tapi kebanyakan itu bohong begitu ya untuk teman-teman dan cukup sekian dari saya salam satu aspal hidup kojek teman-teman